Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel ini Masih bersama saya dengan MKTM dari Moonsatura Studio Di episode kali ini, atau di video kali ini, aku masih mau bakalan share tentang VST atau VSTi yang mungkin baru aku dapetin Atau yang lagi happening, atau bahkan yang aku pengen kalian cobain deh Aku rekomendasiin ini VST atau VSTi untuk kalian coba Dan pastinya ini bakalan sangat-sangat menarik banget buat kalian coba Oke kita langsung aja spill apa itu VST atau VSTi yang bakalan kita bahas hari ini VSTi Drum Kit keluaran dari Polarity Audio Indonesia Jadi anak bangsa nih yang kerjain, ini VSTi Cukup menarik bukan? Kita langsung kenalan dengan Polarity Audio Indonesia Pop Punk Drum Kit Oke ini dia Polarity Audio Indonesia Di sini bisa kalian lihat ya Ada interface-nya awal kita disambut dengan Pop Punk Drum Kit Rilisan terbaru mereka Yang ini ya Setelah kemarin berhasil atau sempat merilis Drum Kit yang lain Yaitu Kirana Drum Kit Yang masih menggunakan Contact Player sebagai host software-nya Untuk nge-load Drum Kit ini Kemudian ada first release-nya Mereka keluarin Eunoia Drum Kit Ini diperuntukkan untuk musik yang agak-agak genre keras ya Kayak misalnya rock atau metal Sedangkan untuk Kirana dia lebih fat Bisa ke pop atau post rock juga bisa Kemudian yang terakhir Baru saja rilis adalah Pop Punk Drum Kit Jadi bedanya antara Pop Punk Drum Kit ini Atau kit yang ini Ketimbang dua kit sebelumnya yaitu Untuk kit Pop Punk ini tidak menggunakan Contact Player sebagai software atau host-nya Nah disini sudah terlihat ya Hal yang paling menarik dari landing page Yang pertama kali kita lihat disini adalah Harganya masih promo Bisa dilihat Dari Rp750.000 Kita bisa dapetin ini hanya dengan Rp250.000 Itu udah sepertiga harga aslinya Dan ini sangat worth it Nah disini bisa kalian lihat Klaimnya tanpa perlu di mixing Jadi sound yang akan kita dapatkan nanti Adalah sound drum yang sudah matang Jadi itu bisa memotong workflow kalian lebih cepat Untuk bisa dapetin komposisi yang enak Tanpa harus memikirkan tiap instrumen dalam drumnya Misalnya kick, snare, tom, floor, hi-hat, cymbal, dan lain-lainnya Jadi cukup tempel, langsung sikat Bener cukup gambar, balancing, dan langsung mastering Atur intensitas room sesuai keinginanmu Oke yang keempat Multi output capability Ini juga hal yang penting banget ya teman-teman Buat sebuah drum kit Itu diusahakan bisa multi output capable Karena memberikan kita eksplorasi yang lebih terhadap kit itu sendiri Jadi kita masih bisa tweak-tweak lagi untuk tiap instrumennya Ini wajib banget Kemudian nah ini yang penting Tidak perlu aplikasi tambahan lagi Ini karena library pop punk drum kit ini Tidak dalam bentuk library contact Jadi bisa langsung berdiri sendiri Disini ada video produknya Nanti kalian bisa tonton sendiri Demo soalnya juga ada Nanti kalian bisa langsung di cek di polarityaudioidonesia.com Apakah butuh tambahan aplikasi seperti kontak player? Tentunya tidak butuh aplikasi tambahan lagi Tidak perlu Tidak butuh Kemudian size-nya kurang dari 2GB Apakah ada beberapa kit Dalam setiap pembeliannya? Disitu terjawab Tidak ada Karena setiap rilisan Hanya mendesain satu buah kit Apakah ada diskon? Tadi sudah aku jelasin Dari 750 ribu Kalian bisa dapat 250 ribu aja Itu sangat-sangat murah Installnya susah tidak? Tidak Jujur aku sudah install ini Dan caranya gampang banget Yang pertama Kamu harus beli Kedua download Kemudian Dalam akunmu itu ada Gimana cara install Kamu baca dulu Kemudian install Kemudian Kamu masukin serial number-nya Yang bisa kalian dapetin pada saat pembelian Cukup simple Tidak ribet Oke kita langsung tes Gimana sih Penampakan dari popang drum kit ini Keluaran dari polarity audio Let's go Oke ini dia penampakan Dari popang drum kit Interface-nya sudah fix ya Ukurannya segini Karena memang Tidak butuh interface yang Gimana-gimana Atau mungkin di resize Karena memang Yaudah cukup gini aja Untuk spesifikasi komputer terkini Ini sudah Aman banget untuk resolusinya Kemudian yang kita dapetin Yang kita lihat pertama disini adalah Artwork-nya keren banget Temanya juga nyala gini Keren banget Keren banget Desainnya keren banget Kemudian Selanjutnya disini ada Feather dan Knop ya Disini ada Tiap kit-nya Tiap sorry Tiap instrumennya Kick snare Tom Tom 2 Floor 1 Floor 2 Hi-Hat Cymbal Cymbal jadi 1 Overhead ya Kemudian master Ini ada Feathernya masing-masing Yang kemudian Masing-masing Instrumennya sendiri Ada Knop room Yang tadi Dia bahas di awal Di websitenya Di instrumennya ada Knop roomnya Kemudian Panning Feather Nah ini kemudian Di cymbalnya Ada Hi-Hat blendnya Jadi Hi-Hat ini kan kadang Suka masuk juga Untuk di cymbalnya ya Jadi kita bisa atur lagi disini Keren banget Keren banget Nah Kalau dari yang Knop dan Feather yang disini Aku lihat nih Menurutku masih harus ada Satu improvement lagi Yang Ini menurutku Personal Opinion ya Personal opinion Tentang Popang drum kit ini Jadi Mungkin bisa ditambahkan lagi Ada tombol Solo atau Mute Di tiap instrumennya Jadi kita bisa langsung Cek Untuk Semacam Per instrumennya Katakanlah Kita mau cek roomnya Kita mau Dengerin dengan detail Kick Atau snare Atau tom Yang mau Kita tambahin roomnya Kadarnya seberapa Nah disitu kita butuh Tombol solo Itu kurang lebih Tapi ini udah keren banget Kita cobain Untuk Kemudian di bawah Juga ada semacam piano Dengan dua oktav ya Ternyata cukup simpel Karena ada juga Untuk drum VSTi Yang Satu kit aja Dia butuh Tiga oktav Tapi disini Kayaknya dipadetin Jadi dua oktav saja Jadi keren banget Dipadetin Keren-keren banget Bentar Aku pakai cek dulu Oke kick Snare Rim Untuk mappingnya sendiri Disini tidak terlalu banyak Yang berubah Dari beberapa kit Yang sudah pernah rilis Kayak misal Addictive Atau Easy Easy drum Atau yang lainnya Atau SSD Ini gak terlalu beda Cara mappingnya Jadi ini Sangat familiar banget Untuk kita Bisa cepat Paham Atau mengerti Tentang mapping Yang Disajikan sama Polarity audio Popang drum kit ini Oke kita langsung cek Gimana sih Kualitas audio Yang diberikan oleh Popang drum kit ini Sama polarity audio Let's go Oke disini Kita bisa lihat ya Piano rollnya Aku mau cek Velocitynya dulu ya Oke keren Semakin tinggi Semakin low Impactnya Semakin berasa Semakin Turun velocitynya Dia Lownya agak berkurang Dan Sense of Hitnya Agak berkurang Ini keren banget Kita coba Di snare juga Dan di tom floor Apakah Sensasi hitnya Akan berbeda Atau cuma Adjusting volume aja Semoga gak Cuma adjusting volume nya aja Jadi dia bener-bener Men simulasikan Gimana kita Cara Pukul kenceng Dan pukul Soft Keren banget Keren banget Tadi tom Sama Keren Keren banget Low di Floor nya Enak banget Oke Done Kalau nih Kalau misalnya kita Dapetin Snare Dengan Velocity yang Hitting soundnya Gini aja Beda Ini pasti Enak banget Buat dibikin Ghost note Yakin aku Yakin sekali aku Kita coba ya Disini ada dua Ghost note Coba kita Cek Oke kita langsung Cek Gimana sih Kualitas audionya Audio drumnya Itu sendiri Sambil kita Perhatikan nih Disini ada Ghost note Apakah bisa Bener-beneran Kayak real Kita melakukan Ghost note Pada saat Ngedrum Beneran Let's go Enak guys Enak-enak banget Ghost note Simple Enak Sedikit terdengar Tapi Impactnya bagus banget Impressif Keren banget Keren 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 Oke kita Kita cobain Disini aku Udah bikin Komposisi Bikin Komposisi Kita cobain Tanpa Processing Pop Punknya Ini Tanpa kita Proses Kita buktikan Kalau memang Audio quality Yang disajikan Oleh pop Punk drum kit Ini adalah Starting point Yang keren Untuk mulai Sebuah komposisi Tanpa Harus Diproses Oke kita langsung Cobain dengan musiknya Let's go Keren banget Ini tanpa aku proses Apapun ya Cuma aku naikin gain aja Biar levelnya match Sudah keren Sekarang aku mau cobain Seperti yang Di websitenya bilang nih Cukup gambar balancing Dan langsung mastering Aku mau processing drum kitnya ini Hanya di bass channel Atau langsung Satu full kit Tempel plug-in Let's go Oke disini aku pakai Control hub Cuma pakai Preset mix bass balance Jadi Tidak menggunakan Banyak-banyak Color atau processing Yang terlalu too much Jadi disini aku nambahin volume aja Dengan color treblenya Aku tambahin disini Aku Pengen tambahin Conteks Aerie Atau presence nya Dari drum kit ini Biar lebih shiny lagi Menyesuaikan dengan Komposisi yang aku bikin ya Kompresi juga tipis aja Nah di master EQ nya Aku tambahin Aku tadi bilang Pengen lebih shiny sedikit Di 12K 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 aku tambahin 4,4 Di 2000 Aku tambahin Satu setengah Kemudian di low nya Aku tambahin 2,2 Di 85Hz Aku tambahin Sekitar 2,2 Oke Aku tambahin limit juga Limiter juga untuk Balance ke musiknya Oke kita putar sambil Balance juga Ayo kita cobain ya Terima kasih telah menonton Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Enak banget Enak banget Cuma tambahin Presence nya aja Di drum ini Langsung Match Dengan komposisi Yang aku bikin Cakep banget Keren banget Less processing Less less processing Keren Terima kasih telah menonton Keren banget guys Sumpah ini keren banget Ciami banget Oke Ini langsung Ke opini ya Yang pertama Aku dapetin disini Adalah Simplicity Simplicity Overall Semuanya Sangat-sangat simple Interface yang simple Sound yang Sangat-sangat Mempersimple Workflow kita Dan yang kemudian Ini adalah Starting point Sound yang Sangat-sangat keren Yang bisa kalian Terapin di Gender Apapun Mungkin polarity audio Melebelnya dengan Kata-kata popang Tapi Kita Bisa melakukannya Untuk Memproduksi Berbagai macam Gender lagu Metal bisa Pop Bisa Karena disini Polarity audio Kasih kita Keleluasaan Dengan memberikan Fitur multi-out Ini keren banget Ini sudah Standar Audio kualitas VSTi Drum yang Keren banget Ciami Keren banget Buat kalian yang memang Tertarik banget Untuk Bisa Dapetin Popang drum kit ini Cek langsung di Polarity audio website Oficialnya Atau di Instagramnya Selamat mencoba Bye-bye